Dan kondisi di rumah sakit Kuwaiti sangat mencekam sekali memang korban-korban akibat dampak perang militer Israel benar-benar dilarikan ke rumah sakit Kuwaiti, bahkan juga ada anak-anak kecil yang terkena luka bakar dan juga banyak patah tulang serta luka-luka lainnya yang ditangani oleh tim medis Mercy Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kami Real Mercy yang ada di Jauh Gaza hari ini hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan saat ini saya berada di rumah sakit Kuwaiti yang ada di kota Rafah Jauh Gaza bagian selatan dan memang sebenarnya masih ada 12 WNI relawan Mercy yang dari Mercy Indonesia yang berada di Jauh Gaza dan berhubungan dengan serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel ke kota Rafah sehingga ada beberapa rumah sakit yang di offkan salah satunya adalah rumah sakit Abu Yusuf dan Najar sehingga dokter-dokter dari Mercy Indonesia dialihkan dan juga di rumah sakit Imarati juga sudah di offkan dari Mercy Indonesia dan juga saat ini yang berjalan adalah rumah sakit klinik Tali Sultan yang ada di kota Rafah Jauh Gaza bagian selatan ada dua perawat yang ditugaskan ke sana sementara pada hari Rabu kemarin tanggal 7 Mei 2024 ya sementara kita mengirimkan tiga tim medis ke rumah sakit Kuwaiti satu dokter spesialis bedah ortopedi dan juga satu dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer serta satu bidan yang kita tugaskan di rumah sakit Kuwaiti sejak hari Rabu dan saat ini pergantian sip dimana memang kemarin kita mulai bertugas pada siang hari kemudian sampai malam jam 11 malam waktu Gaza ataupun waktu setempat kemudian pagi hari kita bertukar dengan ada dokter umum yaitu dokter Rizky dan juga satu perawat yaitu Kak Asri yang kita tukar untuk menggantikan tiga tim medis kemarin yang bertugas dari sip siang sampai sip malam sementara ini dua tim medis yang bertugas ini adalah sip pagi sampai sore hari dan kemudian nanti akan ditukar lagi pada malam hari oleh dokter-dokter yang nanti kita akan kirimkan juga ke rumah sakit Kuwaiti ini sementara memang formasinya seperti itu di rumah sakit Kuwaiti ini dan kondisi di rumah sakit Kuwaiti sangat-sangat mencekam sekali memang korban-korban akibat dampak perang militer Israel benar-benar dilarikan ke rumah sakit Kuwaiti ini bahkan kemarin juga ada dua lebih atau beberapa warga yang syahid yang dikaafankan di ruang jenazah yang ada di rumah sakit Kuwaiti bahkan juga ada anak-anak kecil yang terkena luka bakar dan juga banyak patah tulang serta luka-luka lainnya yang ditangani oleh tim medis Mercy Indonesia yang kemarin bertugas di rumah sakit Kuwaiti sementara pembuaman juga sangat terdengar jelas sekali dari rumah sakit Kuwaiti ini karena memang Israel sudah merapat ke bagian selatan Rafa sementara juga di timur Rafa juga serangan darat semakin masif dan baik serangan darat ataupun serangan udara sementara di rumah sakit Kuwaiti ini memang fasilitas kesehatannya masih terus beroperasi berbeda dengan rumah sakit Abu Yusuf Najar yang memang sudah dikosongkan baik dari tim medis maupun dari perawat ataupun yang lainnya sementara yang kami ketahui informasi sampai ini yang masih beroperasi rumah sakit-rumah sakit adalah rumah sakit Eropa di Kota Kononis dan di rumah sakit Kuwaiti yang ada di Kota Rafa rumah sakit Imarat yang ada di Kota Rafa dan juga klinik Tali Sultan yang ada di Kota Rafa semoga kita berdoa semoga perang darat ini tidak meluas ke seluruh Kota Rafa semoga Israel juga cepat menyetujui proposal genjatan senjata karena kita tahu bahwa Hamas sudah menyetujui proposal genjatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan juga Mesir dan juga semoga cepat genjatan senjata yang berlaku 3 tahap dimana setiap tahapnya ada 40 sampai 45 hari dimana di dalam persyaratan genjatan senjata itu terdapat kembalinya pengungsi dari Gaza Selatan menuju Gaza Utara dan juga penarikan mundur terhadap militer Israel di jalur Gaza dan juga pertukaran Sandra baik dari kedua belah pihak baik dari Hamas ataupun dari Israel dan juga diakhiri dengan genjatan senjata permanen atau di akhirnya perang yang sudah 7 bulan lebih lamanya dan semoga kita juga berdoa semoga tim medis emersi Indonesia ataupun tim medis lokal juga selalu diberikan keselamatan dalam bertugas karena kita tahu kondisi tidak baik-baik saja yang ada di kota Rafa dan semoga pintu border Rafa juga terbuka agar tim medis yang ada di jalur Gaza bisa keluar dan tim medis yang saat ini bertugas yang ada di Mesir juga bisa untuk masuk ke jalur Gaza untuk insya Allah nanti ditugaskan di rumah sakit-rumah sakit yang masih beroperasi dan semoga kita berdoa juga semoga tim mersi Indonesia juga insya Allah akan mengusahakan masuk ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara dan dalam waktu dekat ini semoga kita bisa melihat kondisi rumah sakit Indonesia yang memang informasi dari MOH juga sudah mulai beroperasi di beberapa departemen penginapan ataupun di beberapa departemen walaupun belum beroperasi secara melunyulur sekian laporan kami, relawan mersi langsung dari jalur Gaza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dr. Alfian Martunus spesialis ortopedi dari Mersi, relawan Mersi EM3 saat ini bertugas di rumah sakit Kuwaiti sejak tanggal 7 Mei 2024 sebelumnya saya ditugaskan di rumah sakit Yusuf Anajar selama 2 minggu, sejak tanggal 22 April karena kan ada penutupan dari rumah sakit Kuwaiti jadi sejak saya datang ke sini sekitar ada 30-50 pasien yang datang ke UGD rumah sakit Kuwaiti ini terutama karena kasus-kasus yang terjadi karena pemboman jadi yang bisa ditangani di sini adalah kasus-kasus yang konservatif kita lakukan pemasangan GIP dan stabilisasi dan jika perlu dilakukan tindakan kita rujuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Darmawan Lingga Artama dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer kami berada di rumah sakit Kuwaiti saat ini kami bertugas sejak kemarin siang kemudian hari Rabu hingga pagi ini di hari Kamis pagi kami masih tugas di klinik Talsultan ya di klinik Talsultan sudah lebih dari 2 minggu ya jadi ini masuk di minggu ketiganya untuk di rumah sakit Kuwaiti ini sangat banyak sungguh sangat banyak jadi lebih dari 30 sebetulnya tapi mungkin berkisar itu karena kebetulan kemarin sore dan hingga malam itu serangan Israel demikian masif sehingga semua kasus-kasus itu terkait dengan kondisi serangan itu ya seperti luka tembak kemudian luka akibat bom kemudian luka bakar kemudian luka-luka akibat dampak dari pengembaman dan tembakan artileri ya misalnya kejatuhan bangunan gitu reruntuhan bangunan atau terkena dampak akibat kerusakan-kerusakan fisik lingkungan ya kemarin kami bertugas dengan bidan Ita Musbita kemudian dokter Alpian sebagai ortopedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini saya Ita Musbita melaporkan dari rumah sakit Kuwaiti spesial hospital di daerah Rapah saat ini saya dan empat orang rekan dengan tiga orang rekan berarti kita berempat total sedang berdinas malam saat ini jam sembilan kita akan nunggu ship berikutnya untuk nanti kami berdinas di sore sampai pagi lagi demikian saya laporkan dari Rapah saya salam untuk teman-teman salam untuk seluruh masyarakat Indonesia tetap berjuang tetap mendukung perjuangan Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh